Perkenalkan nama saya Rizky, Business Development Manager Indonesia di PR Newswire, a session company. Selamat datang di webinar yang berjudul Stories Worth Telling, Striking a Balance Between PR and Journalism. Sedikit penjelasan mengenai background webinar hari ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan di perusahaan fintech, di sektor fintech terutama di blockchain dan cryptocurrency dapat menyusun strategi komunikasi agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh audiens yang ingin dituju. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan soal insights, tren media dan jurnalis terkini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Session. Nah, hasil riset ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai guide atau bahan bercerita brand untuk lebih menarik audiensnya. Kemudian kami juga akan berbagi beberapa tips storytelling agar brand dapat menyampaikan berita yang tepat sasaran kepada jurnalis, tentunya dengan penggunaan bahasa dan konteks yang mudah dipahami dan sesuai dengan tren dan kebutuhan jurnalis. Insight-insight ini nantinya akan dibagikan oleh Mbak Marisa Anugrah, Senior Consultant Tim Strategi Komunikasi di PR Newswire. Sedikit perkenalan tentang Mbak Marisa, beliau adalah senior jurnalis yang sudah melalang buwana ke berbagai macam media, termasuk Amika Indonesia dan juga Majalah Dewi sebelum bergabung di PR Newswire. Di PR Newswire sendiri, Mbak Marisa sudah membantu berbagai perusahaan baik domestik maupun internasional di skala Asia Pasifik untuk membuat strategi komunikasi dan juga mendevelop konten di perusahaan di berbagai sektor termasuk sektor travel, sektor financial banking, hingga tech termasuk blockchain dan juga kripto. Sebelum kita mulai, kami ingin berterima kasih kepada attendees yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita pagi ini dan juga kepada Asosiasi Blockchain Indonesia yang sudah membantu mewujudkan webinar ini. Bagi attendees yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat sesi berikut, dapat langsung mengisi chat box atau question box dan nanti di akhir acara kami akan mencoba membantu menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Dengan demikian, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Marisa Anugrah. Oke, terima kasih Yayi untuk perkenalannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ke dalam workshop kita pagi ini. Jadi sebelum memulai sesi ini, perkenalkan. Nama saya Marisa Anugrah, saya Senior Consultant di Communication Strategy dari Session PR Newswire. Jadi seperti tadi juga Yayi sempat menjelaskan bahwa memang sebelumnya saya sudah sekitar 4-5 tahun experience sebagai jurnalis, lebih tepatnya sebagai editor untuk media lifestyle. Dan sejak tahun 2017, akhirnya saya berkecimpung di industri PR dan saat ini di Session PR Newswire untuk handling regional work yang memang banyak banget sektornya. Mulai dari teknologi, lalu fintech, juga travel, lifestyle, dan juga dari kementerian. Nah, pagi ini kita akan berdiskusi mengenai workshop Stories Worth Telling, Striking a Balance Between PR and Journalism, yang akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Pertama, kami akan membahas soal trend media dan jurnalis terkini berdasarkan riset yang telah kami lakukan bersama dengan Session, yang kemudian akan menjadi dasar bercerita bagi brand, khususnya di sektor blockchain dan teknologi, untuk lebih tepat menyasar target audience. Kemudian, kami juga akan berbagi beberapa tips storytelling, khususnya untuk sektor blockchain dan teknologi, untuk menjawab tantangan terbesar di sektor ini, yang terutama adalah bagaimana menyampaikan berita, menyampaikan informasi yang mudah dipahami, dan juga tepat sasaran. Khususnya untuk bisa memvisualisasikan term-term teknikal yang mungkin sulit dipahami oleh banyak orang ke dalam bahasa yang straightforward dan mudah ditangkap. Jadi, kita akan mengawali sesi ini dengan memaparkan sedikit mengenai state of the media research yang dilakukan oleh Session setiap tahunnya. Jadi, setiap tahunnya perusahaan kami Session melakukan survei secara global ke jurnalis, dan di tahun 2021 ini, survei dilakukan kelebih dari 2.700 jurnalis di 15 negara di dunia, yang berlangsung di periode Q1 2021, untuk mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam menulis berita di tahun itu. Lalu berita seperti apa yang paling dicari, hingga bagaimana, seperti apa sih sebenarnya relasi humas dan jurnalis yang ideal, dan bisa berdampak baik terhadap brand. Jadi, faktor-faktor seperti inilah yang sangat penting untuk membantu PR profesional dalam memahami perilaku jurnalis, yang akhirnya bisa membantu untuk mengirimkan berita dan juga menyampaikan informasi yang sesuai dengan sasaran dan kebutuhan dari jurnalis tersebut. Ada empat hal yang perlu dipahami sebelum kita dapat memberikan berita yang valuable untuk jurnalis. Dan key takeaways ini kita ambil berdasarkan dari survei yang kita lakukan terhadap jurnalis-jurnalis tersebut. Yang pertama adalah bahwa jurnalis ternyata overwhelmed by irrelevant pitches. Jadi, setiap harinya jurnalis itu menerima banyak sekali press releases, sehingga mereka lolah dengan pitch-pitch yang sebenarnya tidak relevan dengan sektor dan kebutuhan mereka. Dan yang kedua, jurnalis are overwhelmed. Jadi, tugas kita sebenarnya sebagai PR professionals to make their job easy with original research, infographic, and expert interview. Jadi, jangan sampai rilis-rilis yang kita kirimkan itu ternyata sulit dipahami atau misalnya kurang informatif. Karena dengan pekerjaan mereka yang banyak sekali dan banyaknya rilis-rilis yang mereka terima setiap harinya, mereka nyaris tidak punya waktu untuk melakukan, untuk menginvestasikan lebih banyak waktu lagi untuk riset tambahan. Jika rilis itu tidak lengkap atau tidak relevan, they will just leave it and akan berakhir di spam. Lalu, yang ketiga, dari survei kami ternyata ditemukan bahwa di tahun 2021 nyatanya jurnalis cukup bosan dengan angle-angle berita yang seragam. Yang ditahu, ya mungkin sejak hampir dua tahun terakhir ini, kebanyakan berita dikaitkan dengan isu-isu COVID-19. Karena ternyata banyak isu-isu lain yang sebenarnya lebih menarik bagi mereka untuk diangkat. Misalnya, mengaitkan announcement dengan masalah lingkungan, atau dengan human management, sustainability, ESG, atau bagaimana membangun bisnis yang berdampak. Jadi, they are looking for more positive news and resourceful thought leadership content yang mungkin lebih real impact-nya kepada target audience mereka. Dan yang keempat, ternyata tidak hanya informatif, jurnalis juga mencari berita dan press release yang ringkas dan straightforward dan di dalamnya memuat keyword-keyword yang catchy. Tujuannya apa? Agar berita tersebut tidak hanya enak dibaca, tetapi juga shareworthy untuk bisa menarik atensi pembaca di platform-platform lainnya, seperti media sosial. Selanjutnya, kita akan ulas satu-satu untuk keempat poin ini. Yang pertama, jurnalis are overwhelmed by irrelevant pitches. Jadi, ini ada sebuah grafik yang menggambarkan bahwa ternyata di tahun 2021, lebih dari 50% jurnalis menerima lebih dari 50 pitch dalam satu minggu. Dan dari jumlah tersebut, 69% jurnalis mengatakan bahwa kurang dari seperempat press releases yang mereka terima ternyata relevan dengan sektor dan kebutuhan mereka. Jadi, concern yang umumnya terjadi dalam irrelevant pitches ini adalah perusahaan ternyata kurang memahami dari sektor mana sebenarnya jurnalis yang mereka targetkan itu berasal. Dan dengan berita seperti ini, harusnya sektor apa yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan mereka. Atau lebih parah lagi, ini terjadi akibat dari PR profesional atau dari brand tersebut kurang menggali secara dalam mengenai target audiensnya. Sehingga yang terjadi adalah mereka hanya membelas press releases tersebut secara massal tanpa benar-benar mengetahui kebutuhan berita dari jurnalis tersebut yang akhirnya berita-berita seperti inilah yang berakhir di folder spam. Lalu yang kedua, membuat jurnalis job easy with original research dan official resources. Jadi, simpelnya adalah tugas kita untuk memudahkan pekerjaan jurnalis. Karena memang aktivitas jurnalis sangat mobile dan mereka biasanya mengakses berita dari mana saja. Tidak hanya dari depan laptop atau komputer. Apalagi untuk jurnalis online, mereka dituntut untuk mempublish berita secara real-time dan cepat. Sehingga mereka nyaris tidak punya waktu untuk mencari source tambahan khususnya saat meng-cover press release. Jadi, tugas kita adalah sebagai PR profesional untuk dapat mengkreasikan press release di mana artikel itu bisa menjadi satu-satunya source mereka untuk menulis berita. Jadi, seluruh informasi, data, infografik, sampai quote tercakup di dalam press release tersebut. Sehingga membantu mereka untuk bisa meng-cover sebuah informasi yang newsworthy. Tapi mereka tidak perlu menginvestasikan lebih banyak waktu lagi untuk do some research, Google, atau bahkan interview. Karena itu sebisa mungkin mereka saat merima rilis, hari itu juga berita itu dipublikasikan. Seperti itu. Lalu, yang ketiga juga yang bukan tak kalah penting, tapi ini justru sangat penting adalah untuk memasukkan foto dan multimedia image ke dalam press release. Karena kadang-kadang untuk berita-berita tertentu, misalnya yang terkait dengan investasi atau yang hanya membuat tentang angka, dari perusahaan sering berpikir bahwa kita tidak punya foto yang pas untuk dimasukkan ke dalam press release tersebut. Padahal, foto itu menjadi daya tarik yang sangat penting untuk jurnalis mempick up berita. Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita baca berita-berita yang ada di platform online, jarang sekali kan berita tersebut dimuat tanpa adanya image di dalam coverage tersebut. Jadi, seperti yang juga diberikan testimoni yang kami dapat dari salah satu jurnalis yang kami survei, it's beyond comprehension that any PR person can send out a news release without an image. Karena what publication runs a story without an image. Jadi, what publication has the resource to waste time searching for an image. Jadi, mereka juga berharap tidak perlulah untuk mencari sendiri foto-foto tersebut, or they will just leave it to not pick up the news. Lalu, selanjutnya, ialah bahwa ternyata peran multimedia aset dalam berita juga sangat penting. Jadi, ini adalah salah satu riset juga yang kami lakukan, di mana selain tailored press release, ternyata multimedia konten sangat dibutuhkan oleh jurnalis. Dan, dari data ini, 27% dari jurnalis mengatakan bahwa mereka akan membuka press release yang menyertakan foto di dalamnya. Dan 18% memilih infografis, sementara 16% memprioritaskan data analisis. Dan, 13% dari jurnalis memilih press release dengan video. Selanjutnya, jurnalis are vatic with COVID-19 news and looking for more feel-good stories. Jadi, di tahun 2021, dari hasil survei yang kami lakukan, jurnalis ternyata sangat lelah dengan berita yang seragam. Misalnya, berita-berita yang terus-menerus dikaitkan dengan dampak COVID-19. Sebaliknya, mereka mencari informasi yang membawa dampak lebih jauh kepada masyarakat. Misalnya, jika kita bicara dalam sektor teknologi dan blockchain, bagaimana blockchain teknologi yang diperkenalkan oleh perusahaan tersebut dapat menjawab permasalahan teknologi di area tersebut. Seperti unbanked population, atau financial inclusion, tren-tren seperti itu yang sebaiknya diulas lebih jauh ke dalam press release sebagai back of the story yang membuat berita itu menjadi relevan untuk membaca. Jadi, memang ini sifatnya memang targeted, dipelajari sesuai dengan target audience. Isu-isu di area tersebut seperti apa. Lalu, kita jawab permasalahan tersebut dengan solusi teknologi atau produk yang kita tawarkan. Atau yang tak kalah penting juga mengaitkan dengan sektor yang sedang tren di saat ini. Seperti misalnya, saat ini yang paling banyak diomongin adalah sektor ekonomi kreatif atau kebangkitan UMKM untuk national economic recovery. Nah, di sini sebenarnya blockchain, sektor blockchain juga bisa mengambil peran untuk menjawab concern yang terjadi di sektor yang sedang trending tersebut. Misalnya, bagaimana teknologi blockchain yang diperkenalkan dapat membantu UMKM yang tidak punya akses ke formal banking services. Dan, ya, hal-hal seperti itu untuk menjawab concern yang memang menjadi trending di satu area target audience tersebut. Jadi, yang sebaiknya dihindari saat membuat sebuah press release adalah informasi yang hanya terkait tentang product description dan jargon. Yang akhirnya membuat informasi tersebut lebih terlihat seperti marketing brochure instead of news sources untuk jurnalis. Lalu, topik-topik seperti apa saja yang dicari jurnalis di tahun 2021? Dari hasil survei yang kita lakukan di tahun 2021 tersebut, here's the recap of topik-topik seperti apa yang paling dicari oleh jurnalis. Yang pertama adalah business privates. Jadi, jika kita kaitkan dengan sektor blockchain, angle seperti ini bisa diangkat seperti bagaimana blockchain dapat membantu companies piloting the business dan mencapai pertumbuhan yang eksponensial. Jadi, di sini kita bisa mencantumkan informasi seperti case study atau testimoni atau bagaimana penggunaan data angka dan pertumbuhan bisnis sangat membantu untuk perusahaan tersebut. Jadi, itulah konteks-konteks yang kita bisa tambahkan untuk bisa mengkaitkan announcement kita dengan sektor yang sedang banyak dibicarakan oleh jurnalis. Dan yang kedua adalah informasi seputar produk dan teknologi. Tentunya, di sini juga tidak hanya mendeskripsikan secara teknikal tentang produk apa dan teknologi apa yang ditawarkan, tetapi bagaimana produk dan teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan itu dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, jika kita bicara tentang blockchain, kita bisa mengulas lebih jauh soal concern-concern atau permasalahan terkait data storage, atau security, atau proses transaksi. Atau bisa juga dengan isu yang sedang tren saat ini dan sangat dibutuhkan oleh UMKM, logistik and supply chain. Jadi, pendekatannya bisa dimulai dengan explaining the problem, explaining the challenges, and your product comes as a solution to the problems yang memang dihadapi oleh masyarakat di area tersebut. Lalu yang ketiga ialah sustainability and ESG. Jadi sustainability dan ESG ini sebenarnya juga menjadi isu yang boleh dibilang sangat menarik saat ini. dan sedang menjadi tren. Jadi misalnya, jika kita kaitkan dengan teknologi dan blockchain, adalah bagaimana teknologi blockchain tersebut dapat membantu green production, for example, dengan solusi desentralisasi yang mereka tawarkan. Atau implementasi blockchain untuk membantu memanage desentralized energy production. That kind of story that we can explore more untuk memberikan konteks dengan isu-isu sustainability dan ESG yang sedang tren saat ini. Dan topik terakhir yang juga sangat menarik ialah hyperlocal community. Jadi informasi yang spesifik dan berpusat pada concern masyarakat di suatu area tertentu. Misalnya, jika kita menargetkan lokal, maka kita bisa berfokus pada penyelesaian masalah di area itu saja. Atau approach untuk niche market yang memang kita harus benar-benar paham tentang target audiensis seperti apa dan kita bisa memberikan riset-riset tambahan yang memang segmented untuk masyarakat niche yang menjadi target dari produk dan teknologi tersebut. Selanjutnya, jurnalis are minding the metrics with shareworthy news. Jadi, berita yang targeted dan relevan ternyata memiliki chance yang jauh lebih besar untuk di-share, khususnya melalui media sosial. Jadi, seperti riset yang kita lakukan juga, 59 persen jurnalis ternyata setuju bahwa metrik target audiensis yang detail, termasuk view, engagement, demografi, ternyata sangat berpengaruh dari bagaimana mereka mengulas dan memuat sebuah berita. Namun, untuk menghasilkan berita yang benar-benar targeted, menjadi tugas kita untuk bisa benar-benar memahami siapa audiens kita dan bagaimana untuk accurately reach potensi mereka. Jadi, memang di sini peran metrik itulah yang sangat penting. Metrik-metrik seperti apa? Misalnya, kita bisa lakukan melalui pre-analysis PR untuk mengetahui profil target media kita. Metrik-metrik seperti jumlah readership atau bagaimana tanggapan audiens mengenai topik yang kita pilih. Di sini, kita bisa melakukan analisis keyword lebih jauh dan juga sentimen-sentimen topik seperti apa sih. Jadi, misalnya saat kita mengulas sebuah berita tentang isu tertentu, misalnya soal blockchain atau produk terbaru, lebih baik kalau kita lakukan riset terlebih dahulu tentang kira-kira tanggapan pembaca seperti apa ya dengan topik ini, sentimen-sentimennya bagaimana ya. Apakah mereka menilai topik tersebut negatif atau positif. Jadi, it will help us untuk bisa lebih jeli membuat berita dengan angle yang diterima oleh audiens. Juga mempelajari demografi audiens, lalu posisi brand kita di tengah kompetitor, bagaimana kuantitas kita disebut atau di cover oleh media compared to competitors. Metrik-metrik tersebut bisa sangat membantu kita untuk menghasilkan berita yang impactful. Lalu, selanjutnya, ini adalah sebuah statement atau pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita sebelum kita membuat sebuah berita. Ketika kita memutuskan untuk mengirimkan press release atau berita kepada jurnalis, baca kembali berita tersebut, lalu resapi dalam hati. Kultury story give people post when scrolling through social feeds. Jadi, kita memposisikan diri kita bukan sebagai brand, tetapi sebagai orang awam, sebagai orang awam yang membaca sebuah informasi. Apakah kita sebagai orang awam mau mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut? Jadi, disinilah kita harus benar-benar bisa memahami bagaimana kebutuhan target audiens kita. Selanjutnya, ini juga adalah sebuah hal yang harus kita prioritaskan dalam mengirimkan sebuah press release, yaitu sebisa mungkin kita hindari jargon-jargon dan marketing brosur, dan hindari quotes yang bersifat subjektif dan normatif. Karena memang kebanyakan dari, mungkin masih banyak sekali perusahaan yang mengirimkan press release, lalu mencantumkan quotes, just for the sake of formality. Jadi, disini biasanya kalimat-kalimat yang dimasukkan bersifat subjektif, lalu not really contextual, dan mungkin hanya memprioritaskan dari sources-sources di dalam perusahaan itu saja. Jadi, it is so typical, misalnya dimulai dengan we are happy, or we are proud, and stated by an executive, so instead of hanya menggunakan quotes-quotes yang sifatnya formalitas seperti itu, kita sebaiknya menambahkan source dari experts yang juga memberikan insights lebih kepada angle tersebut. Jadi, misalnya, jika kita memiliki sebuah announcement terkait teknologi yang dapat membantu green production, kita juga bisa mengangkat dari sisi misalnya dari sisi ahli lingkungan, atau misalnya kita mau berbicara tentang teknologi yang bisa membantu financial inclusion, kita juga bisa menambahkan source expert dari sisi analis finansial. Jadi, hal-hal seperti itu bisa mengangkat news value dari berita tersebut yang membuat change untuk dipikap oleh jurnalis lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan sharing setelah kita mengetahui ternyata seperti ini kebutuhan-kebutuhan berita yang dibutuhkan oleh jurnalis saat ini serta topik-topik apa yang paling menarik bagi mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengkreasikan sebuah press release dan informasi yang menarik untuk jurnalis tersebut? I will share you some storytelling tips yang bisa diaplikasikan ke dalam berbagai sektor termasuk juga teknologi dan blockchain. Oke, sebelum masuk ke storytelling tips, saya akan mengawalnya dengan sebuah quote yang menarik tentang storytelling. Jadi, memang mungkin ketika kita membaca sebuah fakta, kita bisa belajar banyak dari fakta tersebut, dari data tersebut. Lalu ketika kita mendengar sebuah informasi kebenaran, kita bisa percaya. Tapi, ketika kita membaca semua itu atau menyerap semuanya dalam bentuk sebuah cerita yang atraktif dan menarik, itu akan terus teringat dalam diri kita dan akan lebih mudah engage dengan emosi kita. Dan ternyata, memang ada riset dan sejarah yang mengungkapkan hal tersebut. Jadi, mengapa storytelling jauh lebih mengena di hati pembaca dan bertahan lebih lama? Karena kerja otak kita sebenarnya merilis chemicals, yaitu oksitosin dan kortisol yang bisa mempromosikan engagement, meningkatkan konektivitas, dan empati setiap saat kita mendengarkan sebuah cerita. Dan dengan banyaknya media dan platform komunikasi saat ini, ternyata itu juga mempengaruhi attention span manusia, terutama orang dewasa. Jadi, attention span mereka akan menjadi semakin kecil dan bahkan hanya berlangsung sekitar 8 detik saja. Jadi, sebuah berita tersebut, sebaiknya sebuah informasi harus mampu menarik interest masyarakat dalam waktu 8 detik. Caranya bagaimana? Seluruh konten dari intisari, dari informasi yang ingin kita sampaikan dalam sebuah press release, disampaikan dalam the first three lines dari press release tersebut. Jadi, kadang-kadang kita mungkin sering melihat press release atau informasi yang diterima membahas panjang lebar mengenai sebuah riset, mengenai sebuah opini, atau mengenai sebuah tren di awal paragraf. Padahal itu adalah salah satu strategi yang kurang efektif. Karena ketika jurnalis atau pembaca tidak bisa menemukan nilai berita dari the first three sentences yang mereka baca, itu akan berpengaruh kepada mereka untuk membaca lebih jauh lagi ke keseluruhan artikel tersebut. Jadi, grab the attention dari kalimat-kalimat pertama yang Anda lontarkan dalam sebuah konten informasi atau press release tersebut. Lalu, bagaimana untuk menghasilkan sebuah berita atau cerita yang powerful? Tell the story that inspires them by answering these questions. So, sebelum kita mendevelop sebuah informasi atau press release, awali dengan menjawab beberapa pertanyaan esensial yang memang harus dicantumkan ke dalam penulisan berita dan informasi tersebut. Yang pertama, who is the audience? Yang kedua adalah what is the objective of this press release? Yang ketiga, how it works? And yang terakhir adalah why our products or solutions matters to our audiences? Or what are our audiences' pain points? Jadi, memang ini adalah prinsip 5W1H yang harus terjawab dalam sebuah press release yang dikirimkan kepada jurnalis target kita. And here are some tips untuk kita bisa menjawab keempat pertanyaan tadi. Jadi, yang pertama adalah know your audience. Pastinya, setiap kali kita mengirimkan informasi atau press release, kita memiliki objektif yang berbeda-beda untuk announcement tersebut. Bisa jadi saat ini kita menargetkan investor relations. Atau next time, we targeted to more partnership engagement atau lebih ke B2C atau consumers. Jadi, setiap objektif yang kita tujukan dari sebuah press release itu memiliki sebaiknya dilakukan dengan pendekatan cerita yang berbeda-beda. Jadi, setelah kita mengetahui dengan jelas target audience, misalnya, oh, kita saat ini release ini akan menargetkan investor relations atau oh, saat ini untuk melargetkan partners. Nah, di situ kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang sebaiknya terjawab di dalam press release tersebut. Yang pertama, misalnya, what are the values and social behaviors of your audiences? What are the challenges they face that you could help them to solve? Lalu, apa sih sebenarnya isu yang mereka peduli yang terkait dengan announcement Anda? Dan juga, yang perlu diingat dalam sebuah berita mengenai company atau product adalah you don't matter until you know what matters to your customers. Jadi, memang di sini kita harus benar-benar peka tentang pain points dan kebutuhan dari audience kita. Dan yang kedua adalah time is of the essence. Jadi, kita harus benar-benar aware dengan timely manner dari sebuah berita bahwa sebuah announcement sebaiknya tidak dilakukan terlalu lama dari kejadian event tersebut berlangsung. Karena memang jurnalis menerima banyak sekali release setiap harinya. Dan mereka sangat, karena kebanyakan saat ini adalah semua serba digital dan lebih banyak jurnalis digital yang akan memuat berita yang sebenarnya real time. Jadi, bagi mereka ketika event tersebut sudah lewat lebih dari 2-3 hari itu berita sudah tidak fresh lagi. Jadi, mereka memilih release lain yang mereka terima yang memang lebih fresh dan mungkin membahas topik yang sedang terjadi di hari itu. Yang ketiga adalah help the reporters yang memang sudah swam dengan ratusan release yang mereka terima setiap harinya. Jadi, di sini kita harus benar-benar do our homework untuk bisa memberikan materi-materi yang lengkap dan informasi yang lengkap. Reset yang lengkap, hyperlink, downloadable image kepada jurnalis. And to get their attention, create a unique story angle. Jadi, bukan hanya menyampaikan berita yang sifatnya hanya announcement, tapi di sini lagi-lagi setelah kita benar-benar memahami pain points dan concerns dari target audience kita, kita bisa mengkreasikan dalam sebuah story angle yang memang bersifat naratif dan menyentuh emosi. Jadi, di sini biasanya angle-angle approach seperti problem solving approach itu akan sangat membantu, memberikan lebih banyak konteks tentang bagaimana teknologi yang kita perkenalkan ini bisa menjawab keresahan masyarakat. And one of the common problems yang mungkin dialami oleh sebagian besar sebagian besar PR professional adalah they are under pressure to promote their company and akhirnya end up to sending jurnalis some brochure. Jadi, di sini tuh biasanya karena terlalu banyak technical terms yang ingin disampaikan dalam sebuah press release. jadi, karena terlalu banyak informasi yang mau dimasukkan dalam satu press release akhirnya informasi tersebut tampak seperti brosur. Padahal sebuah press release sebaiknya hanya memuat tidak lebih dari dua atau tiga key point saja di situ. Jadi, misalnya kita mau announce soal product description kita pilih mana product description mana teknologi yang memang paling tepat untuk menjawab isu yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Jadi, tidak perlu semua fitur yang kurang relevan dimasukkan dalam satu press release atau jika memang kita mau mempromote lebih banyak fitur tersebut sebaiknya informasi-informasi tambahan tersebut dimasukkan dalam hyperlink. Jadi, mungkin dari release itu kita bisa melink ke brochure atau kita bisa melink ke website. tapi yang tercantum dalam satu informasi press release sebaiknya adalah teknologi-teknologi atau produk-produk yang paling relevan dengan pain points yang dihadapi oleh target audience kita. Jadi, disitulah kita bisa menyampaikan berita sesuai dengan yang mereka mau. selanjutnya remember to include all the crucial elements of a good story sesuai dengan objektif press release tersebut. Jadi, misalnya release yang menargetkan investor relations sebaiknya menggunakan data-data mengenai sektor trend dan business growth serta investment opportunity yang meyakinkan untuk target investor kita. Atau misalnya kita membahas soal B2B atau new partnership kita bisa lebih berat mengangkat kepermasalahan community dan ekosistem atau jika kita mentargetkan release tersebut untuk B2C informasi detail mengenai value product dan teknologi adalah informasi yang paling dicari oleh potensial consumer. Berikut adalah pemaparan beberapa press release yang coba kita rangkum sesuai dengan target audience dari perusahaan tersebut. Jadi yang pertama kita tampilkan adalah sebuah press release dari ORA chain atau sebuah data Oracle platform blockchain network yang memang di sini mereka memiliki tujuan untuk menarik single investor atau B2C dengan fokus penjelasan pada product value. Jadi memang di sini sifatnya lebih B2C karena memang lebih ke single investors atau consumers yang memang ditargetkan dari release ini. Makanya dari release tersebut dari release ini seperti yang kita lihat penjelasannya heavy kepada product explanation tapi bukan hanya menjelaskan technical terms secara runtut atau hanya memaparkan tentang produk tersebut yang menarik dari press release ini ialah bahasa yang digunakan sangat straightforward dan cukup sedikit jargon atau bahasa teknis yang digunakan di sini. Jadi di sini release-nya sangat berfokus kepada impact teknologinya yang bahkan semuanya bisa kita lihat di bagian subjudul tentang why it matters. Jadi the company aims to tackle bottlenecks in traditional oracle systems by making AI API scalable. Jadi di sini ada sebuah permasalahan yang mau dijawab oleh fitur tersebut. Lalu this will be easy to use and scalable through bridges to the most popular blockchain networks. Jadi siapa sebenarnya target audiencenya. Hingga pemaparan-pemaparan mengenai bagaimana menggunakan teknologi tersebut dijelaskan secara straightforward. Juga penggunaan quotes yang berfokus pada objektif dan upcoming plan. Ini adalah sebuah strategi yang sangat disarankan dari sebuah press release. Lalu yang kedua ialah release dari Landorg atau Digital Asset Landing Platform yang berfokus pada real estate industry. Untuk konten ini sedikit berbeda dari release yang ditampilkan sebelumnya dari ORA chain. Release ini lebih berfokus pada permasalahan dan dampak investasi secara makro. Seperti menjawab permasalahan funding gap di tier two cities di India. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini memang sifatnya lebih menangkap audiens secara lebih masif. Jadi karena sifatnya lebih general jadi di sini memang yang ditargetkan adalah untuk menarik attention dari sebuah komunitas atau group of investors yang mungkin akan menjadi yang memang menjadi objektif dari announcement press release ini. Jadi pembahasan seperti ini memang sangat menarik untuk menarik investor yang lebih luas atau partnership dengan community di area tertentu atau kita katakan dengan bahasa yang sedang ngetrend saat ini hyperlocal community. Setelah memahami elemen-elemen penting untuk mengkreasikan dan menghasilkan berita dan press release yang impactful dan targeted the next step is to know how to structure your story jadi setelah semua pertanyaan tadi terjawab siapa target audiens kita apa pain poinsnya lalu bagaimana sebenarnya kita menjahitkan informasi-informasi tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang runtut dan enak untuk dibaca so here are the tips the first one is the inverted pyramid principle jadi memang ini adalah sebuah prinsip yang sangat umum di jurnalistik adalah prinsip piramida terbalik jadi kita memulai sebuah informasi dari informasi yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting dan start with the killer headline with the most important info and keywords jadi headline ini juga sebaiknya straight forward dan keep it short juga memuat satu kalimat lengkap yang memang menjawab seluruh isi dari press release tersebut jadi misalnya ketika release atau informasi yang kita kirimkan adalah terkait announcement announcement produk terbaru atau teknologi terbaru kita jelaskan secara lengkap mungkin saya bisa memberikan contoh dari dari release sebelumnya nah seperti ini ORAChain menggunakan judul yang memang lengkap menjawab seluruh konten dari press release tersebut jadi ORAChain launches new AI powered blockchain network ini akan sangat jelas menjelaskan bahwa memang goals dari release tersebut adalah meluncurkan sebuah blockchain network terbaru permasalahannya adalah masih banyak press release yang ketika mereka menulis sebuah judul itu sebenarnya bukan sebuah kalimat lengkap jadi mungkin hanya satu kata benda saja misalnya smart contract 2.0 AI powered blockchain network hal seperti itu masih banyak ditemukan dari press release di situ pembaca akan menjadi bingung sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari release tersebut apakah ini sebuah pengumuman atau ini sebuah peluncuran baru atau new partnership jadi usahakan penting untuk memasukkan satu kalimat lengkap ke dalam judul dari press release lalu yang ketiga adalah peran dari call to action make your call to action obvious and known jadi untuk yang mungkin belum familiar tentang apa sih itu call to action ini adalah sebuah objektif dari informasi yang kita sampaikan dalam press release yang mendirect kepada action langsung dari pembaca kita jadi misalnya ketika kita ingin meluncurkan sebuah produk baru kita berharap new purchase nah disitu kita memasukkan link yang langsung ngedirect ke pembelian tersebut atau ketika kita mentargetkan kita mengirimkan berita soal reset atau report kita berharap untuk menarik lebih banyak lead generation lewat downloadable links tersebut nah kita masukkan linknya jadi disitu nanti akan terukur mereka dapat langsung mengklik ke link yang bisa mendownload ke dalam report tersebut dan sebaiknya call to action ini diletakkan secara obvious justru di paragraf paragraf awal dari press release karena memang yang sering ditemukan justru call to action diletakkan di akhir artikel padahal sebaiknya ini dibuat lebih obvious lagi dengan meletakkan dalam satu kalimat yang catchy di paragraf paragraf awal lalu limit paragraphs to straightforward sentences jadi setiap satu paragraf sebaiknya tidak terlalu panjang jadi kalimatnya dibatasi idealnya adalah 3-5 kalimat saja dalam satu paragraf karena tampilan sebuah release yang terlihat sangat panjang dan heavy itu akan mempengaruhi interest orang untuk membaca jadi dibuat se-straightforward mungkin dengan penggunaan kalimat aktif yang mudah dipahami penggunaan verb yang memang tidak tidak berat dan familiar bagi pembaca dengan paragraf-paragraf yang pendek dan jangan lupa untuk mencantumkan elemen-elemen penting seperti media kontak lalu links dan juga yang paling penting adalah avoid jargon dan yang terakhir seperti juga yang di point out oleh report dari session tadi adalah jangan lupa untuk meletakkan elemen-elemen multimedia ke dalam press release kita karena multimedia will significantly attract the attention jadi selain text dan image ternyata press release dalam bentuk multimedia dan branded landing page ini menjadi satu faktor kunci dari pembaca atau jurnalis kita untuk membaca berita tersebut lalu bentuknya seperti apa inilah mungkin dinamisnya press release yang tidak hanya dikemas dalam bentuk text dan image saja tetapi juga dalam permainan landing page dimana di dalamnya kita bisa mencantumkan video lalu foto yang memang atraktif untuk jurnalis yang mungkin mobile mereka pergi kemana saja mereka menerima satu landing page yang mereka bisa tinggal klik untuk setiap downloadable image yang ingin dimasukkan ke dalam berita yang akan berada cover selanjutnya kita akan masuk ke case studies jadi yang pertama kita akan coba untuk menggali lebih jauh soal sektor blockchain yang memang menjadi klien kita untuk kita bantu dalam penulisan press release dan developing the content jadi case study yang pertama adalah dari Hodenau this is a crypto lending platform jadi seperti yang kita lihat di sini ada beberapa angle dan topik berbeda yang dibahas dari ulasan press release yang mereka kirimkan jadi diantaranya adalah berita soal partnership di mana partnership announcement ini menarik karena tidak hanya menjelaskan tentang partnership nya saja tetapi dipaparkan juga bagaimana partnership itu bisa menjamin keamanan investasi aset digital di platform tersebut jadi di sini ada penggunaan resep yang digunakan yang memang relevan dengan target audience dan objektif dari press release tersebut dan pemaparan cerita yang dilakukan juga berangkat dari problem solving approach seperti di sini isu yang dibahas adalah terkait multi-layer security dan keamanan aset digital dari internal collusion serta cyber attacks dan human error dan memang approach seperti ini ternyata yang cukup efektif untuk menarik coverage dari jurnalis karena berangkat dari faktor resiko dan masalah berita tersebut akan lebih mudah untuk menyentuh emosi dan empati dari pembaca kita dan akhirnya adalah jauh lebih menarik untuk dibaca dan pembaca akan lebih mudah menemukan relevansinya approach yang sama juga digunakan oleh HolyNote untuk berita lainnya seperti pengumuman aplikasi dan fitur baru yang menekankan pada bagaimana user dapat dengan mudah bertransaksi di platform tersebut jadi disini ketika menjabarkan soal product announcement atau new application announcement tidak hanya berupa pengumuman saja bahwa ini ada ada meluncurkan sebuah aplikasi baru dengan teknologi A, B, C, D tapi juga dijelaskan secara ringkas tentang bagaimana aplikasi tersebut bisa diaplikasikan seperti itu jadi disini dari judul saja sudah cukup jelas memaparkan bahwa HolyNote announces its IOS application launch jadi bahwa oh ternyata aplikasi ini applicable untuk IOS seperti itu jadi memang kemudahan penggunaan melalui apps dengan bahasa yang straightforward menjadi kekuatan dari release tersebut jadi kalimat-kalimat penggunaan penggunaan kalimat-kalimat yang berat atau penggunaan jargon teknis itu juga tidak terlalu banyak ditemukan dan biasanya ini juga menjadi satu daya tarik yang sangat menarik dari sebuah press release yang memang ingin menyampaikan informasi soal peluncuran fitur dan aplikasi adalah tentang upcoming plan lalu what's next dari setelah announcement ini dilakukan jadi ini biasanya menjadi satu mungkin kayak clickbait yang menarik untuk diletakkan di akhir artikel tersebut dan yang yang ketiga adalah land org this is a digital asset lending platform yang memang berfokus pada real estate industry jadi ini sebenarnya adalah contoh yang juga sebelumnya sudah kita bahas di slide selanjutnya memang lebih menargetkan partnership dan investment secara makro jadi disini karena memang targetnya lebih luas land org sangat heavy mengulas tentang pain points di area yang menjadi target dan disini adalah tier 2 cities India jadi dengan mengulas tentang pain points dan target tersebut pembaca dan jurnalis kita juga akan lebih mudah untuk menemukan newsworthiness dari berita tersebut dan lagi-lagi kedua rilis ini juga menggunakan pendekatan problem solving dimana mereka mengawalnya dengan menjelaskan sekilas tentang isi pengumuman rilis ini yang disini adalah tentang total investment dan teknologi apa yang diluncurkan lalu selanjutnya masuk ke riset tentang seperti apa sih tantangan real estate di tier 2 cities India tersebut dan figure out real estate number gap di India jadi disitu kemudian Lenor masuk sebagai Lenor teknologi dan solution-nya masuk sebagai problem solver dari issue yang sedang dihadapi oleh masyarakat tersebut dan ini adalah contoh-contoh rilis lainnya yang juga terkait dengan sektor blockchain dan teknologi oke sekian presentasi dari dari saya mungkin ini adalah sekilas aja tentang key takeaways jadi seperti apa sih tips untuk membangun storytelling yang engagement untuk target audience kita yang pertama adalah tentunya know your audience jadi lakukan analisa yang mendalam soal target audience kita apa pain points-nya siapa mereka dan why our products matters for them dan yang kedua adalah time is of essence jadi memang timely manner untuk sebuah announcement press release itu sangat penting jadi jangan sampai release yang kita kirimkan itu outdated dan sudah lewat hype-nya dan yang ketiga adalah help the reporters dengan informasi-informasi yang lengkap data yang lengkap hyperlink yang lengkap termasuk juga foto yang lengkap sehingga akan meningkatkan change untuk dipikap yang ketiga adalah incorporate all the main elements dalam sebuah penggunaan bahasa yang straightforward dan mudah dipahami serta hindari kalimat-kalimat jargon juga struktur yang terurut yang menggunakan dengan prinsip-prinsip seperti piramida terbalik tadi dan juga di dalamnya termuat semua elemen-elemen penting seperti quotes lalu call to action dan juga riset-riset pendukung dan yang terakhir adalah menampilkan multimedia elements yang memang engaging untuk target audience kita sekian presentasi dari saya selanjutnya dari Yai akan melanjutkan ya oke terima kasih banyak Mbak Marisa sharingnya tadi useful banget ya Mbak sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya which is tentang channel channel distribusi akan makan waktu presentasi sekitar 5 menit ya kita akan summarize dulu apa yang tadi Mbak Marisa sudah sampaikan jadi yang pertama sebelum kita membuat berita kita harus tahu dulu siapa sih target audience kita objektif dari berita yang ingin kita kirimkan apa dan kenapa brand kita yang bisa memberikan solusi atas pain point mereka nah setelah kita melihat hal-hal tersebut pastinya kita akan mendistribusikan berita tersebut ke jurnalis sebagai media perantara antara kita pemilik brand dengan target audience kita nah pada saat kita mengirimkan berita ke media kita juga harus yang pertama melihat siapa jurnalis yang relevan di media yang kita targetkan jangan sampai kita mau kirim berita terkait cryptocurrency tapi kita kirimnya justru ke media yang apa namanya bekerja di beauty gitu ya itu kan gak nyambung jadi ya kita harus make sure jurnalis yang kita kirimin beritanya itu relevan kemudian yang kedua kita harus memastikan bahwa berita yang kita kirim itu valuable dan informatif bagi pembaca jurnalis tersebut sehingga jurnalis mau menaikkan berita yang kita kirimkan supaya mereka juga tidak repot-repot untuk mencari sumber lain dan agar mereka mengutip sepenuhnya dari apa yang kita kirimkan kemudian yang ketiga kita harus make sure bahwa berita yang kita kirimkan itu singkat dan padat karena kebanyakan dari apa namanya challenge dari brand itu pada saat mengirim berita beritanya terlalu panjang dan terlalu company centric jadi tidak apa ya tidak memberikan value secara spesifik kepada pembacanya gitu dan yang terakhir kita juga harus mengingat bahwa walaupun sekarang kita masih di tengah pandemi COVID-19 banyak brand yang khawatir pada saat mengirim berita apakah media mau menaikkan berita non-COVID-19 gitu kan ternyata setelah kita lihat dari hasil researchnya bahwa sebenarnya banyak jurnalis dan media yang justru mencari berita-berita impactful lain yang diangkat dari angle selain COVID-19 jadi jangan takut untuk kirim berita yang tidak ada hubungannya dengan COVID-19 gitu ya nah selanjutnya saya akan sharing sedikit saja mengenai bagaimana kita bisa mengoptimisasi konten yang sudah kita buat ke jurnalis yang relevan nah sedikit perkenalan dari season PR Newswire kami merupakan distributor berita jadi kita membantu teman-teman dari berbagai sektor perusahaan dari berbagai sektor termasuk blockchain dan kriptokuransi untuk mengirim berita ke media di negara tujuannya gitu seperti Indonesia ataupun luar negeri kemudian kita juga bisa membantu untuk memonitor hasil distribusi berita tersebut nah PR Newswire sendiri kita beroperasi di 170 negara jadi kemanapun teman-teman mau kirim berita itu bisa kita bantu dan kita punya jaringan media gak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga dan semua berita yang kita distribusikan kalau memang menargetkan let's say ke negara tetangga misalnya Malaysia Filipina atau Thailand semua distribusi berita kita sudah termasuk translation ke bahasa lokal nah kita di Asia sendiri kita punya office di hampir setiap negara termasuk di Indonesia jaringan media kita gak hanya di Jakarta gak terpusat di Jakarta saja atau hanya di Pulau Jawa tapi dari Sabang sampai Pak Oke jadi untuk teman-teman dari blockchain atau cryptocurrency atau dari sektor lain yang pengen kirim berita dan menargetkan seluruh user yang ada di Indonesia itu bisa kita bantu untuk distribusi lewat media nah di PR Newswire sendiri kita punya tim editorial support biasanya challenge untuk perusahaan pada saat mengirim berita terutama di blockchain atau crypto gak semua media di setiap negara itu mau menerima beritanya seperti contohnya di China atau di Korea itu ada restrictions untuk berita-berita yang mengandung kata-kata cryptocurrency nah nanti tim editorial kita yang akan ngecekin apakah berita tersebut bisa masuk ke negara yang dituju atau apakah ada cara lain untuk mengemas kontennya supaya bisa masuk ke negara tersebut dan kita juga akan ngecek apakah value beritanya sudah sesuai sudah sesuai dengan editorial standar apakah masih ada typo dan lainnya itu akan kita cek secara complementary dan yang terakhir kita juga punya tim audience development yang tugasnya membangun relationship dengan media di tiap-tiap negara jadi kalau misalnya dari teman-teman yang ada target spesifik pengen naik di media tertentu seperti misalnya berita satu liputan enam kompas detik dan lain-lain kita punya tim media yang bisa membantu untuk pitching berita tersebut ke media-media yang dituju sama halnya juga dengan di negara lain nah di PR Newswire kita ini membantu semua perusahaan di semua sektor mulai dari teknologi financial blockchain PR agency sampai di Indonesia kita juga bekerjasama dengan ke Kemenparekraf Kominfo Pertamina Bank BRI dan lainnya nah untuk channel distribution kita sendiri pada saat brand sudah memiliki press release yang sudah jadi gitu ya atau misalnya kita bantu untuk develop press release-nya kita akan distribusi lewat satu national news agencies di tiap-tiap negara kemudian yang kedua traditional and trade media traditional and trade media ini artinya kita gak hanya distribusi ke media online tapi cetak TV, radio dan sebagainya juga akan kita kirimkan dan kita sudah membagi jurnalis-jurnalis yang ada di dalam jaringan kita menjadi masing-masing kategori jadi kita make sure bahwa jurnalis yang menerima beritanya sesuai dengan berita yang dikirimkan yang ketiga juga kita punya web coverage jadi banyak media-media di setiap negara yang sudah trusted dengan berita dari pianus wire jadi mereka udah tahu berita yang kita kirimkan itu sudah sesuai dengan editorial standard jadi mereka mengurangi tugas mereka untuk mengecek lagi apakah ini sumbernya valid atau tidak apakah beritanya sudah sesuai dengan editorial standard atau belum dan lainnya nah media-media ini mereka sudah berlangganan secara sistem lewat pianus wire jadi pada saat teman-teman kirim berita itu akan langsung masuk naik ke media-media mereka di Indonesia sendiri kita punya sekitar 40-50 media partner yang udah pasti akan naikin berita dari pianus wire nah contoh media besar di Asia Pasifik yang sudah menjadi media partner kita itu ada Yahoo Finance Bloomberg Market Insider Morningstar Asia One jadi at least kalau kirim berita lewat pianus wire media-media besar ini juga udah akan naikin beritanya terakhir kalau misalnya teman-teman targeting untuk ke social media di mainland China kita bisa bantu juga untuk kasih exposure di sana nah gimana sih caranya national list agency ini mengirimkan berita yang teman-teman kirimkan let's say kita targeting di Jepang pada saat kita kirim berita dari perusahaan ke Jepang kita akan distribusi ke jaringan yang sudah kita bangun sendiri dan kita juga akan distribusi lewat Kyodo News Kyodo ini punya apa namanya jurnalis dan media yang berlangganan secara berbayar ke mereka dan berita kita sudah akan didistribusikan secara langsung oleh Kyodo ke media-media yang berlangganan sesuai dengan media kategori tentunya jadi kita targeting medianya kemudian mungkin biasanya pada saat teman-teman kirim berita ke jurnalis setelah kirim berita kita harus follow up juga ke jurnalisnya apakah beritanya sudah dinaikkan atau mungkin kita cari secara manual di Google kita cari-cari apakah berita kita sudah tanyang atau belum tapi lewatkan Newswire hanya 2 jam setelah distribusi berita brand bisa langsung menerima report pertama jadi di dalam report ini brand bisa langsung melihat siapa media yang naikin beritanya linknya di mana kemudian berapa banyak yang baca beritanya dan yang terakhir adalah screenshot berita tersebut jadi kalau misalnya kita mau diskusi dengan manajemen sebagai tim PR atau komunikasi kita mau kasih report ke manajemen itu bisa langsung download saja jadi saving time and efficiency as well ini adalah beberapa list media kita di Asia Pasifik di Europe dan Middle East serta di Amerika nah kemudian pada saat kita develop konten mungkin dari teman-teman ada yang sudah bisa menyediakan kontennya secara langsung tapi ada juga yang mungkin butuh bantuan untuk di develop kontennya dan planningnya nah di PR Newswire lewat timnya Mbak Marissa tim strategi komunikasi kita kita bisa menentukan siapa target utama dari brand kemudian apakah itu B2B B2C atau misalnya business to government relation gitu ya nanti kita akan cari juga topik dan tema apa aja sih yang sedang dibicarakan dalam apa namanya dalam target audience tersebut gitu dan kita akan bantu untuk develop press release-nya accordingly dan kemudian kita juga akan cari cara bagaimana engage dengan audience tersebut measure serta integrationnya dan di PR Newswire kita selain bisa mendistribusikan berita kita bisa juga untuk membangun konten pemasangan OOH seperti yang kita tahu ada Ajaib kemudian ada At-Ahalilintar yang saya pasang di New York Times Square itu bisa melalui PR Newswire juga dan bisa bantu juga untuk media relations nah untuk bekerja sama dengan PR Newswire kita bisa ad-hoc basis atau dalam project basis dan untuk member ABI dan member dan partner dari ABI kita akan memberikan 10% discount of 2021 rate card valid for 3 months perian nah begitu dari saya kemudian mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab ya Mbak Marisa disini ada satu pertanyaan contoh artikel yang ditampilkan ada paragraf satu hanya satu kalimat saja apakah itu diperbolehkan kemudian pertanyaan kedua kalau misalnya kita mau membuat call to action di tengah-tengah rilis bagaimana gitu ya apakah ada kemungkinan jurnalis mengeliminasi hyperlink download link atau CTA tersebut kemudian yang terakhir bagaimana tips pembaca mudah paham terminologi blockchain karena itu adalah terminologi yang banyak dan baru sedangkan apa namanya banyak orang yang baru paham sebatas trading dan mining crypto saja padahal blockchain itu lebih puas daripada itu kita akan terima kasih atas pertanyaannya mungkin kita akan bisa coba untuk jawab satu persatu untuk pertanyaan ini jadi yang pertama adalah ini dari ya contoh artikel yang ditampilkan tadi ada paragraf yang hanya satu kalimat saja apakah boleh jadi memang sebenarnya kita menyarankan untuk dalam setiap paragraf itu dibuat seringkas mungkin jadi dua tiga atau empat paragraf it's an ideal thing jadi mungkin apakah boleh hanya satu kalimat saja sebenarnya ini tidak disarankan tapi minimal dua kalimat dalam satu paragraf seperti itu dan and it's better daripada kita menampilkan satu paragraf yang mungkin sampai enam kalimat atau tujuh kalimat gitu jadi mungkin ini salah satu sedikit kekurangannya dari release yang tadi kita tampilkan hanya menampilkan satu kalimat saja jadi instead of kita menampilkan satu kalimat yang panjang sebaiknya minimal dipotong jadi dua kalimat seperti itu untuk menjawab pertanyaannya ya semoga menjawab lalu untuk pertanyaan yang kedua boleh kasih contoh cara membuat call to action di bagian tengah release mungkin untuk menjawab pertanyaan ini aku mau saya mau coba share screen sedikit ya soal contoh release yang memang menampilkan call to action di tengah dari di tengah paragraf bagaimana tipsnya untuk membuat sebuah call to action di tengah paragraf yang menarik adalah kita bisa coba memaparkan dulu tentang isi announcement tersebut jadi misalnya apa nih call to action misalnya katakanlah untuk download link jadi sekilas sekilas tentang link tersebut atau misalnya kita mau menuncurkan soal campaign terbaru kita jelaskan tentang campaign tersebut adalah ABCD tujuannya untuk mempromote ABCD lalu ketika kita memasukkan call to action seperti yang ditampilkan di contoh ini hindari penggunaan kalimat yang kosong jadi misalnya kayak download here atau klik here to download seperti itu jadi digunakan satu kalimat lengkap misalnya setelah kita menjelaskan soal announcement tersebut bahwa ini adalah campaign baru campaign barunya melibatkan ABCD lalu baru dibawanya kita buat sebuah call to action bahwa simak campaign tersebut yang melibatkan ABCD simak campaign tersebut untuk menyimak bagaimana menariknya campaign tersebut yang melibatkan ABCD di sini linknya seperti itu jadi itu akan lebih menarik daripada kita hanya menampilkan satu kalimat kosong di akhir paragraf jadi caranya adalah kita jelaskan dulu secara detail tentang campaign tersebut tentang isi dari call to action tersebut baru masuk ke call to actionnya lalu ini tadi udah keshare ya berarti ya oke yang menampilkan oke lalu untuk menjawab concern selanjutnya tentang bagaimana karena kemungkinan jurnalis akan mengeliminasi hyperlink atau downloadable link tersebut memang ini sebenarnya kalau kita bicara soal media pickup ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari ya bahwa kadang-kadang memang jurnalis itu mungkin akan mengeliminasi hyperlink tersebut tapi setidaknya informasi yang kita sampaikan ini call to action ini bisa membantu mereka ketika mereka akan meng-cover berita tersebut seperti itu jadi atau mungkin jika kita memasukkan sebuah hyperlink tersebut dalam sebuah informasi yang memang memiliki isi misalnya seperti tadi setelah kita menjelaskan tentang campaign lalu menariknya campaign tersebut kita bisa lihat di watch this untuk melihat menariknya campaign tersebut nah itu mungkin jurnalis juga akan lebih tertarik untuk bisa mencantumkan hyperlink tersebut karena mereka tidak terkesan memasukkan berita yang sifatnya terlalu hard selling karena disini ada nilai berita dari satu statement yang mencantumkan call to action tersebut seperti itu mungkin jika ada pertanyaan lagi untuk Mbak Helinsa bisa disampaikan aku mau menambahkan Mbak Marisa sebenarnya karena menarik banget pertanyaan tentang CTA tadi ya banyak klien-klien kita juga yang bertanya kalau kita kirimin hyperlink di dalam press release apakah media akan menaikkan gitu ya sebenarnya kita bisa lihat juga dari bentuk apa namanya bentuk press release juga ya apakah itu ada di ranah advertorial atau ada di ranah media kalau misalnya kita masuk ke ranah advertorial tentunya jurnalis bisa meng-keep hyperlink tersebut tapi sebenarnya bisa juga jurnalis meng-keep hyperlink di ranah media selama kontennya tersebut memiliki value untuk membacanya mereka tapi kalau misalnya memang kontennya itu lebih banyak ke advertorial dan kurang news value-nya tentu saja jurnalis juga akan menyesuaikan dengan menghilangkan hyperlink-nya dan sebagainya dan kemudian kita juga punya pertanyaan nih terkait dari PR Newswire apakah ada free trial free nah kalau di PR Newswire kita menyediakan trial discount instead of trial free dan translation juga dikerjakan dari PR Newswire itu sudah termasuk dari harga distribusi kita untuk ad hoc basis berapa media dan sudah ada berapa list nah PR Newswire sendiri ini kan distribusi beritanya bergerak di ranah media jadi memang kita akan distribusikan beritanya ke semua media di kategori yang sesuai dengan media dengan berita tersebut nantinya performance itu yang bisa kita jaga adalah jumlah media yang akan menaikkan berdasarkan jumlah media partner kita tapi di luar itu kalau misalnya memang beritanya tersebut bagus gitu ya tidak menutupi mungkinan akan ada lebih banyak media lagi yang menaikkan berita tersebut dan itu free of charge tidak akan kita cari tambahan dan kita juga menyediakan media list supaya teman-teman sebelum kirim berita bisa lihat siapa aja sih media yang akan menerima berita dari kami nah kemudian untuk nilai berita kita sudah tidak lagi menggunakan PR value karena terkadang PR value ini terlalu besar pada saat dikonversi dan pada saat kita memberikan kemanagement itu akan menjadi pertanyaan kenapa PR value-nya sangat-sangat besar padahal impact real yang kita terima terhadap bisnis kita tidak sebesar ini nah instead of that kita akan menjelaskan apa namanya memberikan nilai berita itu dari conversion to advertising value jadi dengan jumlah X US dollar yang kita apa namanya kita invest untuk price release ini ROI-nya apabila kita konversi ke dalam exercise itu berapa jadi lebih real ada basisnya juga nah mungkin pertanyaan ke Mbak Marisa tadi sudah terjawab belum ya Mbak untuk terminologi blockchain belum jadi selanjutnya saya akan coba jawab untuk pertanyaan yang terakhir ya terminologi blockchain apa tipsnya agar pembaca mudah paham dan juga tidak misleading untuk hanya mengetahui blockchain sebatas crypto atau bitcoin jadi ini mungkin sebenarnya jadi intisari yang memang tadi sudah dipaparkan dalam presentasi ya bahwa kuncinya adalah kita memberikan konteks ke dalam press release tersebut instead of speaking about technical terms karena memang dari riset yang dilakukan ternyata pembaca itu cenderung mudah jenuh jika hanya apalagi jurnalis yang memang menerima banyak sekali press release setiap harinya jika hanya jika harus membaca bahasa-bahasa teknis yang susah dipahami lalu juga bahasa-bahasa jargon jadi memang disini kita lebih tipsnya agar mudah paham ya memang kita lebih banyak bermain ke value dari produk tersebut jadi misalnya disini yang bisa sangat berperan adalah touch the empathy with problem solving approach tadi jadi misalnya spesifik blockchain teknologi yang diluncurkan ini sebenarnya apa sih fungsinya pain points apa yang mau dijawab apakah untuk menjawab concern unbanked population atau mungkin untuk memenuhi financial inclusion nah isu tersebut yang justru lebih banyak diangkat dalam press release yang kemudian dari sektor blockchain itu masuk sebagai problem solver untuk isu tersebut jadi jika dari sebuah perusahaan blockchain atau teknologi lebih banyak mengeluarkan press release yang memang lebih banyak bicara tentang value tersebut nantinya akan terbentuk awareness dari audiens bahwa blockchain itu bukan sebatas trading dan mining crypto saja tapi memang punya satu misi teknologi yang bisa menjawab kebutuhan dari concern masyarakat atau community jadi itu sih sebenarnya lebih banyak memasukkan riset-riset tentang concern dari audiens itu bisa menjadi satu tips untuk mengedukasi masyarakat soal value blockchain instead of just trading and mining crypto gitu mungkin menambahkan juga Mbak Marisa waktu itu kita sempat diskusi juga dengan teman-teman dari asosiasi blockchain Indonesia bahwa pada saat kita distribusi berita yang lebih banyak membahas tentang blockchain sebenarnya blockchain itu hanya sebuah sistem yang membantu untuk produk tersebut mungkin pada saat kita distribusi berita yang memperkenalkan tentang brand kita kita bisa lebih heavy untuk mengumumkan value dan impact-nya instead of the technology behind it alone jadi supaya lebih menarik juga kalau dari Mbak Marisa apakah ada lagi yang mau disampaikan Mbak? udah sih dari aku itu aja kecuali mungkin ada pertanyaan lain yang mau disampaikan oleh pretendis nah mungkin untuk pertanyaan tambahan bisa dikirimkan ke ide at session dot com nanti tim kita akan membantu untuk membalas pertanyaannya nah sesi ini sudah direkam dan nanti akan automatically dikirimkan kepada attendees yang sudah hadir hari ini terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya juga dan apabila ada pertanyaan tambahan atau misalnya butuh materi dari kita feel free to drop an email to ide at session dot com oke demikian kami sampaikan dari Pianus Fire terima kasih banyak selamat siang bye bye